Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Sekadau memantik keprihatinan banyak pihak. Saat ini bantuan untuk para korban banjir pun mulai disalurkan. Bantuan untuk para korban banjir diantaranya datang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar menyalurkan bantuan berupa sembako yang disalurkan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten Sekadau. Tak hanya pemerintah komunitas masyarakat seperti komunitas Lawangkuari Sedekah juga ikut andil menyalurkan bantuan banjir. Kemarin komunitas tersebut menyalurkan bantuan berupa puluhan paket sembako ke desa Tanjung dan desa Sungai Ringin. Anggota komunitas Lawas Dodi Arman mengatakan bantuan banjir dari Lawas itu disalurkan secara langsung ke warga dengan menggunakan speedboot langsung ke rumah korban banjir. Bantuan dari Lawas itu merupakan donasi dari warga. Pihak Lawas mengapresiasi semua pihak yang sudah memberikan bantuan tersebut. Alhamdulillah kita pada hari ini Lawas terjun langsung untuk bencana banjir. Kali ini yang kedua Lawas bekerjasama dengan kawan-kawan penyalurkan untuk tahap pertama di desa Tanjung. Bantuan dari Lawas itu direncanakan akan terus berlanjut. Pasalnya masih banyak korban banjir yang membutuhkan bantuan termasuk di sejumlah daerah lainnya di luar kota Sekadau. Dari Kabupaten Sekadau Kontributor YTV, Abdul Sukri mewartakan.